Yang dibacanya Al-Quran, yang dibacanya Hadis, tetapi ditujukan atas dasar nafsunya. Bukan atas dasar kepentingan itu Hadis, bukan atas dasar kepentingan itu Al-Quran. Yang mengakibatkan akidah umat Islam goyah, ini adalah luar biasa bayarannya. Sebagaimana dalam Al-Quran, yuridun ya'idfu'inur Allah bi'afu'ahim itu tadi. Mereka berusaha untuk menutup cahaya-cahaya Allah bi'afu'ahim dengan lisan-lisan mereka, Dengan media-media mereka, dengan cara-cara mereka, dengan strategi-strategi mereka, dengan teori-teori mereka, luar biasa. Itu kalimat wa hakim yuridun ya'idfu'inur, yang dibacanya Al-Quran, yang dibacanya Hadis. Bayangkan saudara, betapa ngerinya orang-orang yang memakai ayat Al-Quran yang sangat suci Untuk membungkus nafsunya yang begitu kotor untuk menyerang saudaranya. Diadab atau tidak? Diadab saudara. Ini diadab. Maka yang liberal kacau itu ya anda. Saya bukan orang NU. Ya? Oke? Tolong diluruskan. Tapi saya mencintai NU. Karena saya punya guru, banyak orang NU. Dan nama saya diambil dari pendiri NU. Ayah saya cerita, namamu dari Hadratu Sheikh Hashimah Asyari. Dan sanat keilmuan hadis saya, beberapa ada yang dari jalur NU, ada yang jalur yang lain. NU emang ada agenda untuk menghancurkannya? Kenapa? NU dan Muhammadiyah, itu dua sayap Indonesia. Satu patah, Pak. Tunggu. Negeri kita konflik terus. Konflik terus. Maka dihancurkan, mulai dari luar atau di dalam. Dari dalam, ya, dimunculkan pemahaman yang tidak benar. Dari luar diserang seperti tadi. Masih ingat kemarin, tahun-tahun lalu, karena ada persoalan politik, kemudian orang NU diidentikan dengan Islam Nusantara. Ya kan? Akhirnya orang benci dengan NU, Pak. Eh, NU Nusantara. Emang masalah Islam Nusantara? Tergantung definisinya. Jika di definisinya Islam yang dibuat oleh orang Nusantara, ya itu beda. Tapi kalau Islam di Nusantara, maka itu guru saya, ke Ali Mustafa Yaakub juga gak masalahin. Tergantung definisi. Kita tanya ke orang Nusantara, definisi Nt apa? Yang menghancurkan NU dari luar dari dalam, banyak wali-wali-wali yang mastur di Banten, di Cirebon, di Betawi, banyak, Pak. Dan mereka mendoakan NU. Nahdlatul Ulama. Ya. Tanda kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, video di awal tadi sebagai pembukaan video ini telah menggambarkan bagaimana si Fahim Mawardi pada video lama tersebut. Telah bercerita tentang sosok si Fahim, bagaimana sesungguhnya pola pikir dan ideologi dari Fahim Mawardi tersebut. Saudaraku, Fahim Mawardi adalah orang yang terlalu mudah mengambil kesimpulan dan menuduh saudaranya sendiri yang sesama muslim. Yang mengakibatkan akidah umat Islam Goya. Ini adalah luar biasa bayarannya. Kok bisa Fahim ngomong begitu? Sambil merujuk pada Al-Quran lagi. Si Fahim mengatakan mereka berusaha untuk menutup cahaya-cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan media-media mereka, dengan cara-cara mereka, dan strategi-strategi mereka, dengan teori-teori mereka. Luar biasa kata si Fahim. Ingin menguatkan bahwa tuduhannya itu adalah tuduhan yang benar. Saudaraku, memang yang dibaca si Fahim Al-Quran, yang dibacanya hadis. Namun hal itu jelas oleh si Fahim ditujukan atas dasar nafsunya. Tidak atas dasar kepentingan itu hadis. Bukan atas dasar kepentingan itu Al-Quran. Bayangkan saudaraku, betapa ngerinya oknum yang mengaku pandai dan fasih baca Al-Quran dan hadis. Namun memakai nama Al-Quran yang suci untuk membungkus nafsunya yang begitu kotor untuk menyerang saudaranya. Coba saudaraku, dengarkan lagi pernyataan Fahim berikut ini. Adanya biasiswa dari sana mengambil dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas Islam, diminta untuk belajar ke sana. Dan akhirnya mereka digembleng di sana, lalu dicelkolahkan di sana, dibiayai di sana, diajak dan dicuci otak mereka dengan istilah mereka brainwash. Sehingga mereka mau berpikir, mulai terbuka, bebas, liberal, meninggalkan syariat Islam. Harus Anda perhatikan baik-baik di dalam mendidikan Anda, Anda masukkan ke lembaga seperti apa. Jangan melihat trennya lembaga, jangan melihat trennya nama besar lembaga, tapi perhatikan baik-baik tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Jangan sampai terkontaminasi dengan paham-paham liberal yang mengancam masa depan Anda, punya agama dan anak Anda. Fahim telah menuduh bahwa ada biasiswa dari sana, kemudian mengambil dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas Islam, diminta untuk belajar ke sana. Dan akhirnya mereka digembleng di sana, lalu disekolahkan di sana, dibiayai di sana, diajak dan dicuci otak mereka dengan istilah mereka brainwash. Sehingga mereka mau berpikir, mulai terbuka, bebas, liberal, meninggalkan syariat Islam. Harus Anda perhatikan baik-baik di dalam mendidik anak Anda, Anda masukkan ke lembaga seperti apa. Jangan melihat trennya lembaga, jangan melihat trennya nama besar lembaga, Tapi perhatikan baik-baik tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Jangan sampai terkontaminasi dengan paham liberal yang mengancam masa depan Anda, punya agama dan anak Anda, punya agama. Demikian kata Fahim dalam cuplikan video tadi. Apakah biadab atau tidak seperti itu, saudara? Yang liberal dan kacau sepertinya si Fahim, saudaraku. Tuduhan si Fahim tersebut jelas tidak memakai akal sehat. Dan telah dikuasai napsu yang merasa paling benar sendiri. Apa si Fahim nggak faham? Telah dijelaskan di sekolah oleh gurunya. Bahwa undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir dan melindungi semuanya. Hal itu hasil dari tujuh abad lamanya kita berpancasila. Yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Jadi, saudaraku, kita sudah saksikan barusan bagaimana narasi yang disampaikan oleh saudara Fahim Mawardi tentang NU dan Muhammadiyah. Hanya satu yang sebenarnya ingin dia sampaikan kepada publik. Framing yang dia ingin bangun dan sampai ke publik. Bahwa publik harus memahami di dalam NU dan Muhammadiyah itu. Terdapat orang-orang yang dalam tanda kutip punya pemikiran liberal. Demikian itu yang ingin Fahim sampaikan kepada masyarakat. Dan Fahim juga ingin menyampaikan bahwa masyarakat harus hati-hati. Jika mau anaknya dipesantrenkan, lihat dulu tokohnya. Bukan lihat dulu pesantrennya. Bukan lihat dulu capaian alumni-alumninya. Bukan. Tetapi lihat dulu siapa tokohnya. Bagaimana pemikirannya? Kami kira banyak orang sepakat ya. Jika punya anak dan mau dipesantrenkan, harus melihat dulu tokohnya. Iya, harus melihat dulu tokohnya. Siapa dia? Menebarkan ideologi apa? Di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau pondok pesantren itu lebih condong kepada pemikiran ekstrim kanan, yang model-modelnya seperti kowarij. Yang selalu bagaimana dia berupaya untuk mewujudkan keinginannya. Dengan dibungkus atas nama agama. Bahkan dibungkus atas nama Al-Quran. Dia mengeluarkan dalil. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya benar. Namun implementasi dari dalil tersebut adalah kacau. Adalah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Demikian itulah kaum kowarij. Dia mengutip salah satu ayat Al-Quran. Nah saudaraku bagaimana dengan saudara Fahim? Nah kita bisa lihat dia itu mengutip salah satu ayat Al-Quran. Yang tidak mungkin ayat Al-Qurannya yang salah. Namun kemudian ayat Al-Quran tersebut ditujukan oleh saudara Fahim. Ditafsirkan oleh saudara Fahim untuk menyerang saudaranya. Untuk mengatakan bahwa saudaranya adalah musuh-musuh Allah. Untuk menyerang saudaranya muslim. Hal itulah yang kemudian diinginkan oleh saudara Fahim. Kemudian saudaraku yang ingin disampaikan oleh beliau si Fahim ya. Karena beliau juga pengasuh pondok pesantren syariah Al-Jalil II di desa Mangaran Ajung, Jember, Jawa Timur. Si Fahim ingin mengatakan bahwa seharusnya anak-anak masyarakat itu dipesantrenkan kepada pesantrennya. Atau paling tidak orang-orang yang satu pemahaman dengannya. Anaknya dipesantrenkan ke pesantrennya. Kita bisa melihat bagaimana rentetan video yang Fahim buat dari mulai dulu. Itu narasinya akan tetap ada di publik. Di Youtube akan menjadi jejak digital. Maka si Fahim ini tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena akan menimbulkan pemahaman kepada publik. Apalagi di dalam memandang NU dan Muhammadiyah. Ini jelas yang diinginkan oleh si Fahim Mawardi ini. Seperti apa? Konteks di dalam video yang dia sebutkan liberal dan lain sebagainya. Kami kira semua tahu. Bagaimana ngerinya ketika kita mendengar kata liberal? Karena jelas Islam tidak mengendaki. Bahkan mengharamkan kata liberal. Dan seseorang yang berfaham liberal tidak akan mungkin akan masuk Islam. Kenapa? Karena kemerdekaan berfikirnya. Itu tidak bisa dengan sebebas-bebasnya dia keluarkan ke publik. Orang Islam secara ideal di setiap kata dan perbuatannya harus diniatkan ibadah karena Allah. Dan dalam beribadah harus sesuai dengan panduan atau patokan yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Bagaimana orang liberal bisa melakukan hal tersebut? Oleh karena itu jika saudara Fahim menuduh orang yang telah dia katakan tadi. Yang telah dia sebutkan tadi. Yang bisa diduga bahwa dia ingin mengatakan banyak sekali orang-orang di tubuh NU dan Muhammadiyah. Terdapat di dalamnya orang-orang liberal. Dia ingin mengatakan hal tersebut ya. Bagaimana orang-orang liberal itu bisa hidup di NU dan Muhammadiyah. Kami tidak percaya narasi Fahim mewardi tersebut. Bahkan Fahim telah melakukan pembohongan publik. Kalau berbeda dengan pemikiran saudara Fahim itu sudah pasti. Jelas berbeda dengan si Fahim. Misalnya sebut saja Kiai Haji Said Akhil Siraj. Beliau adalah salah satu tokoh NU. Bagaimana beliau selalu berpikir tentang kemajemukan, pluralisme, dan moderasi dalam beragama. Apakah kemudian itu liberal? Berpikir pluralisme, kemajemukan, dan perlunya moderasi dalam beragama. Itu bukan liberal. Tetapi bagaimana Islam ini bisa tetap konsisten dalam situasi dan kondisi apapun. Dan Islam selalu akan menjawab tantangan dan pertanyaan zaman. Dan yang demikian itu bukan liberal. Demikian itu adalah kreativitas dengan akal sehat di dalam berpikir. Yang memang harus diwujudkan oleh orang-orang Islam. Istihaj namanya. Dan metode istihaj ini memang diajarkan oleh Islam. Tapi kita gak tahu apakah saudara Fahim ini percaya yang namanya istihaj ataukah tidak. Kan memang ada sebagian kalangan orang yang ingin mengembalikan segala apapun kepada Al-Quran dan Hadis. Ya memang ada orang yang seperti itu. Yang baginya tidak berlaku istihaj. Jadi istihaj itu adalah hasil pemikiran para ulama yang memutuskan suatu hukum atas dasar pemikirannya dan tetap tidak lepas. Dan tidak menerobos dari koridor-koridor Al-Quran dan Hadis. Istihaj itu namanya. Dan boleh bahkan dalam konteks tertentu bisa jadi wajib. Sebab tantangan zaman semakin kesini semakin kesini memang sangat beragam. Dan ini perlu ada jawaban. Kan ada orang yang kemudian takut beragama. Itu ada bahkan banyak. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah bid'ah. Disalah-salahkan tanpa melihat konteksnya. Tanpa melihat baik dan buruknya. Kan ada orang yang seperti itu. Iya kan? Dan kita harus sadari itu. Memang faktanya ada. Baik. Kita tidak boleh menyalahkan orang-orang tersebut. Selagi mereka tidak menyalahkan tradisi yang kita lakukan. Misalnya mereka bilang. Nabi Muhammad tidak ziarah kubur. Nabi Muhammad tidak sholawatan. Nabi Muhammad tidak tahlilan. Lalu kemudian para alim ulama yang melakukan hal tersebut. Apakah itu kemudian menjadi bid'ah? Dan yang mengatakan bid'ah yang dihafalin cuma satu saja hadis. Padahal ada banyak hadis yang menerangkan tentang istihaj para ulama. Yang mendasari apa yang dilakukan ulama. Jadi saudaraku jangan sampai kita memiliki pemikiran yang sempit dan kerdil. Tapi kita sepakat dengan Fahim ya. Bahwa kita harus berhati-hati. Jika punya anak mau dipesantrenkan ke pesantren yang jelas. Itu benar. Tapi tentu perlu ditambahkan dengan sanat keilmuannya yang jelas. Jangan sampai ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Si Fahim memang tidak menyebutkan ekstrim kanan kelompok-kelompok Kowarij. Tidak dia sebutkan. Padahal kelompok Kowarij itu yang sangat rentan pada pemikiran Rasulullah SAW. Dan juga sudah dibuktikan oleh Saidina Ali. Bagaimana Saidina Ali memberantas kelompok Kowarij tersebut? Kowarij menggunakan Al-Quran untuk menuduh menjustifikasi orang lain. Bahwa yang berbeda dengannya adalah kafir. Lalu Saidina Ali di kafirkan. Bahkan Saidina Ali pun dibunuh oleh orang yang Islam. Hafal Al-Quran. Dia membunuh Saidina Ali dengan dasar dalil Al-Quran. Maka jangan sampai kita memakai Al-Quran ini serampangan. Jangan memakai ayat-ayat. Dalil-dalil secara serampangan. Yang terbaru si Fahim ngomong nikah daun. Untuk menghalalkan tindakannya pada santrinya. Dia sering menggunakan dalil untuk menuduh orang lain keluar akidah. Menuduh orang lain musuh Allah. Menuduh orang lain sama dengan dajjal. Ini jelas kacau sekali. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang pantas disebut dajjal? Kalimat yang dia pakai adalah kalimat kebenaran. Tapi dia tujukan pada sesuatu yang tidak sesuai dengan konteks dan tujuan hadis atau dalil tersebut. Yang dibacanya Al-Quran. Yang dibacanya hadis. Namun dia tujukan bukan atas dasar kepentingan itu hadis. Bukan atas dasar kepentingan itu Al-Quran. Bayangkan saudaraku. Betapa ngerinya orang-orang yang memakai Al-Quran yang sangat suci. Untuk membungkus nafsunya yang begitu kotor. Untuk menyerang saudaranya. Jadi begitu ya saudaraku. Hati-hati dengan kowarij. Juga jangan terlalu picik memahami liberal. Kalau liberty baru kebebasan. Kemerdekaan dalam berpikir. Orang liberal tidak mungkin dia sholat. Puasa, jakat, haji. Karena itu yang dilakukan orang Islam. Real dan tujuannya jelas. Kalau kita dituduh liberal. Maka yang liberal dan kacau adalah Anda. Kita menjalankan rukun Islam dan iman. Masa liberal mau menjalankan rukun Islam dan iman? Ya enggak mungkin. Kecuali kita melacurkan intelektual paham liberal. Demikianlah saudaraku yang bisa kita sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Merdeka. Maka bila saudara pahim ya. Menuduh orang yang dikatakan tadi yang disebutkan. Kalau saya sih pikirannya. Dia ingin mengatakan bahwa banyak sekali terdapat di orang-orang NU. Di tubuh NU itu sekarang orang-orang liberal. Bahwa banyak sekali sekarang di tubuh-tubuh Muhammadiyah itu orang-orang liberal. Dia ingin mengatakan hal tersebut ya. Terima kasih telah menonton video ini.